Hai selamat datang di perkulian dasar sistem kontrol bersama saya para setia Dwiwi bawah pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang cara menggambar root locus dengan menggunakan software MATLAB baiklah disini terlihat adanya sebuah sistem loop tertutup dimana penguatan umpan dan baliknya adalah satu atau unity feedback dan penguatan loop terbukanya adalah sebagai berikut kita akan coba menggambar root locus dengan menggunakan MATLAB berikut adalah sintaks MATLAB Hai disini adalah fungsi alih loop terbuka seperti yang terlihat pada gambar tadi dan kita uraikan ini adalah bentuk polinomnya sebagai berikut dan selanjutnya kita coba untuk membuat sintaks MATLAB dengan memisahkan antara pembilang atau nomerator dan penyebut atau denumerator oke pertama kita tuliskan pembilang saya misalkan disini adalah num yang artinya koefisien dari pembilang atau nomerator disini adalah satu dan tiga sementara untuk penyebut atau saya beri nama den yang artinya adalah koefisien denumerator disini sesuai dengan polinomnya yaitu satu lima 20 16 dan nol selanjutnya untuk menggambarkan root locus kita gunakan sintaks R locus kurung buka num koma den kurung tutup Hai Oke ini adalah sintaks untuk menggambar locus pada MATLAB dan untuk membatasi sumbu aksis dan ordinate kita gunakan perintah aksis dimana untuk batasnya untuk sumbu X dari minus 6 sampai 6 dan sumbu Y atau ordinate dari minus 6 sampai 6 juga dan untuk memberikan judul pada gambar atau hasil grafik plot root locusnya kita gunakan title disini 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 adalah judul nama judulnya oke dan sekarang akan kita coba langsung dengan menggunakan MATLAB oke baiklah disini adalah editor dari MATLAB atau sering disebut juga hasil file nya berupa M file disini tadi pada sistem loop tertutup tadi ini adalah penguatan loop terbukanya kita pisahkan antara pembilang dan penyebut dari penguatan loop terbukanya setelah itu kita ketikan perintah untuk menggambar root locus dan akan kita coba run oke ini adalah hasil gambar root locusnya disini terlihat kita bandingkan dengan sistem loop tertutupnya disini adalah penguatan loop terbukanya bahwa disini seperti kita pelajari pada kuliah sebelumnya root locus bermula dari pol loop terbuka dan berakhir di 0 loop terbuka oke disini untuk polnya berada di 0 seperti terlihat ini adalah di 0 di minus 1 dan akar kompleks kawan dan minus 2 plus 2 akar 3 dan minus 2 minus 2 akar 3 dan 0 nya terletak di minus 3 disini terlihat disini terlihat misalkan disini ada root locus bermula dari 0 dan menuju taingga dan untuk dari minus 1 juga menuju taingga disini adalah titik break away atau titik pencar dimana root locus akan berpencar dan menuju ke bidang kompleksnya dan untuk sekawan kompleksnya disini di sini dari minus 2 plus 2 akar 3 akan menuju ke 0 yaitu di minus 3 dan untuk pol dari minus 2 minus 2 akar 3 terlihat disini menuju ke taingga dan disini adalah titik break in atau titik temu pada sumbu nyata oke kita coba untuk menuju ke taingga dan titik break in dengan menggunakan data kursor diarahkan nanti data kursornya pada titik yang kita inginkan oke disini adalah titik break away dimana titik break away terletak pada minus 0,524 dengan gain adalah 1,43 dan untuk berikutnya adalah titik break in dan untuk berikutnya adalah titik break in kita klik saja disini terletak pada pol minus 4,24 dengan gain 189 oke disini adalah titik break away dan ini adalah titik break in oke sekian penjelasan saya mengenai cara menggambar root locus dengan menggunakan software MATLAB semoga bermanfaat untuk membantu memahami cara menggambar root locus pada perkulian dasar sistem kontrol terima kasih selamat menikmati